JEMBATAN TABING PADANG Jembatan air titi di Baso, Kabupaten Agam juga sudah rampung diperbaiki. Ketiga jembatan ini masuk dalam paket perbaikan jembatan tahun anggaran 2020 sebesar Rp31,5 miliar. Jembatan pinagar di Kabupaten Pasaman Barat senilai Rp12,5 miliar juga sudah rampung diperbaiki dan segera dilaunching oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dalam waktu dekat ini. Sedangkan perbaikan jalan di wilayah Timur Sumatera Barat, yaitu Dharmas Raya dan Si Junjung juga sudah selesai diperbaiki. Selalu lintas menjadi lebih lancar terutama dari batas Riau ke Padang. Alhamdulillah juga sudah bagus, sudah lancar. Kita juga kemarin baru pulang dari sana. Dan dari Dharmas Raya, dari batas Jambi sampai Padang juga alhamdulillah juga sudah bagus. Kita terus berusaha untuk meningkatkan kualitas jalan. Kalau di jembatan pinagar, saya juga baru, saya dan tim Pak Taibur juga baru pulang dari sana kemarin di jembatan pinagar. Alhamdulillah jembatan pinagar itu dua-dua abutmennya sudah selesai. Terkait dengan rencana pembangunan flyover jembatan Siting Jau Laut yang sudah dikunjungi oleh Kepala Bapenas beberapa waktu lalu, pihak Balai Pelaksanaan Jalan Wilayah Sumatera Barat menunggu petunjuk lebih lanjut. Laude Juhardio Anseh melaporkan dari Padang.